Selanjutnya, mari kita sakitkan diri kita dalam bawa syafaat kita bersama Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam rasa syukur Ketika kami boleh diberi kesempatan kembali olehmu memasuki lembaran tahun yang baru Di tahun 2019 ini Kami bersyukur atas firman Tuhan, firman pengajaran Yang selalu mengingatkan kepada kami betapa kasih Tuhan itu tidak pernah membatasi siapapun juga Bagaimana kami juga belajar di dalamnya untuk merobohkan setiap tembok-tembok yang menisahkan kami dengan sesama kami Dalam segala keperbagaian yang ada Sebab engkau di dalam kasihku, engkau merangkul siapapun juga Kami datang kepadamu saat ini juga Tuhan untuk mendoakan dalam kehidupan kami pribadi, luas pribadi, dalam keluarga kami Ikat kami terus Tuhan dalam ikatan kasih yang kuat sebagai pasangan suami istri Sebagai orang tua dan anak Supaya apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup di rumah tangga Tidak akan pernah memisahkan kami satu dengan yang lain Karena kami tahu kami ingin hidup di dalam kekuatan kasih Kristus Kami juga akan berdoa ya Tuhan untuk demat Tuhan dari seorang janin yang ada di kandungan dalam kandungan seorang ibu sampai orang yang sudah pemuda Anak-anak kami sudah menjadi pemuda Mampukanlah mereka harus boleh menggapai cita-cita mereka masa depan mereka Ya Tuhan, di dalam kasih setia-mum Kalo mereka supaya mereka harus berjalan dalam pimpinan Tuhan Senantiasa membangun hubungan spiritualitas yang kuat dengan Tuhan Supaya mereka juga tahan menghadapi berbagai macam tantangan demi tantangan hidup Kami berdoa untuk Oma dan Opa dalam usia lanjut mereka Mereka akan suka cita, karunia karena juga semangat dalam hidup Dan terus boleh bersaksi dimanapun mereka Dimanapun jalan terpaka mereka Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Biar ketika kami melasuki tahun politik Dengan menolong supaya pemerintah pusat dan daerah Mampu mengelola pesta di rumah sini dengan baik ya Tuhan Sehingga pada akhirnya tampilah seorang pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan Yang mampu membawa bangsa Indonesia ini bukan saja maju secara ekonomi Tapi juga secara moral, secara mental, seturut dengan kehendak Tuhan Pada akhirnya juga kami berdoa untuk dunia ini Dimana kau datang untuk menyelamatkan semua kami Biar seluruh makhluk hidup boleh hidup dengan aman dan tenteran Dan menjauhkanlah kami dari marah bahaya terutama saat ini ya Tuhan Dimana alam sedang bergejolak dengan adanya tanah longsor, bumi, tsunami, dan lain sebagainya Dimohon Tuhan, Ibu, dan anak-anakmu dimanapun berada Dan karena itu Tuhan kami mau serahkan seluruh doa-doa syafat kami ini Karena di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan dan Bersama kami Terima kasih